Pohon keramat jilid 15. Betul. Yang kuartikan tinggal di bawah tanah, bukanlah berarti mati. Kamar tidurku yang kuartikan berada di bawah tanah, mengapa harus tinggal di bawah tanah aku tidak ingin melihat peti mati itu? Maka menempatkan diriku di bawah tanah. Tadi, bila kau tidak membuka tutup peti mati aku pun tidak bersedia memunculkan diri, mengapa drama ini sangat sedih sekali? Drama Tan Ciu tidak mengerti, ada hubungankah dengan pemuda yang berada di dalam peti mati itu wanita berambut panjang menganggukan kepalanya? Maka rambut yang sudah terurai itu terbuka, terlihat wajahnya, umurnya berkisar di antara empat puluhan. Siapakah laki-laki itu bertanya Tan Ciu? Kekasihku, kekasih Tan Ciu lebih-lebih tidak mengerti, seorang wanita yang sudah hampir empat puluh tahun mempunyai seorang kekasih yang boleh dikatakan masih kanak-kanak. Hujan di luar rumah semakin deras bagaikan dituang dari atas langit bergemuruh deras. Aku harus bermalam di sini, berkata Tan Ciu. Dia menderita luka, tidak boleh terlalu lama disiram hujan, Tan Ciu menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng yang terbaring di sudut rumah kayu itu. Wanita berambut panjang menganggukan kepala ia tidak keberatan. Seorang diri Ciampu tinggal di rumah ini bertanya lagi Tan Ciu. Wanita berambut panjang itu mengandung kabut misterius si pemuda mulai tertarik. Hanya seorang wanita tersebut membenarkan dugaan Tan Ciu. Kecuali itu, dia tetap mengawani diriku, ia menunjuk ke arah peti mati merah. Dia, betul. Dia bukan manusia lagi. Tapi aku tidak dapat dipisahkan dengannya, berkata wanita rambut panjang itu dengan nada suara sedih. Kau sangat cinta padanya Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Sangat cinta sekali, jawab orang yang ditanya. Dia telah mati. Maka kau harus mengebumikan jenazahnya, tidak mungkin, wanita berambut panjang menggelengkan kepala. Mengapa? Setelah ku tanam jenazahnya aku akan hilangan orang yang satu-satunya paling dekat denganku. Aku tidak mempunyai lain family lagi, suaranya semakin sedih. Dan akhirnya ia pun menangis mengucurkan air mata. Tan Ciu dapat memahami, betapa cintanya wanita setengah umur ini kepada Seng Kekasih. Timbul rasa simpati kepadanya. Jenazah itu akan membusuk, ia memberi peringatan akan adanya pembusukan. Tidak. Tubuhnya akan tetap seperti itu, tidak mungkin. Setiap orang yang sudah tidak bernafas akan membusuk hanya tulang belulang yang dapat ditinggalkan sebagai kenang-kenangan, wanita berambut panjang itu tertawa. Tapi telah 30 tahun ia berbaring di situ. Tanpa ada pembusukan, aaa Tan Ciu terbelalak. 30 tahun betul. Lebih dari 30 tahun ia terbaring di situ, haruskah Tan Ciu percaya kepada keterangan itu? Dilihat sikap orang yang bersungguh-sungguh tentunya bukan isapan jempol. Wanita berambut panjang berkata lagi. Sungguh. Lebih dari 30 tahun ia terbaring di tempat itu, seperti apa yang tadi kau lihat. Tidak ada perubahan sama sekali. Belum pernah ku dengar ada orang mati yang tidak membusuk, berkata Tan Ciu. Seharusnya setiap ada orang mati membusuk. Tapi aku telah meletakkan sebutir mutiara Jit Goat Ciu dengan mulut. Mengulu mutiara tersebut, dagingnya tak akan membusuk. Seperti apa yang kau lihat, ia tetap hidup, Tan Ciu mengerti, mengapa jenazah di dalam peti mati tidak membusuk. Ternyata disertai dengan mutiara Jit Goat Ciu. Ciam Pua menunggu di rumah ini sehingga lebih dari 30 tahun Tan Ciu menatap wanita berambut panjang tersebut. Betul, Tan Ciu ragu-ragu. Berapakah umur Ciam Pua ia bertanya? Dapatkah kau menduga balik tanya wanita itu? Tentunya belum 40 tahun, Tan Ciu mengeluarkan dugaan. Salah. Umurku telah genap 55 tahun, Tan Ciu agak kurang percaya wanita ini tidak muda, tapi juga belum tua. Rambutnya masih hitam mengkilat, bagaimana berumur 55 tahun. Tidak percaya wanita itu tertawa. Kulihat, Ciam Pua masih muda, ha, ha titik. Aku sudah tua. Umurku sudah tua, lebih tua lagi adalah hatiku yang tidak mempunyai kesegaran hidup. Sudah waktunya aku menyusul dia di alam baka, manakala ia tahu akan kesunyian hati Ciam Pua tentunya mati dengan puas, mati dengan mati tertutup rapat. Salah, berkata wanita itu. Ia sangat benci kepadaku, benci? Tentu. Karena ia mati di bawah tanganku. Bagaimana tidak membenci? Dia lambaka, tentunya mengutuk-ngutuk diriku. A-a-a-a Ciam Pua yang membunuhnya. Hal itu sudah terjadi lama sekali, Tan Ciu dibuat bingung lagi. Bila wanita membunuh seseorang, tentunya tidak cinta. Dan ini tidak mungkin, wanita dihadapannya sangat cinta kepada Seng Kekasih. Mana mungkin mengadakan pembunuhan? Ciam Pua E, sangat cinta kepada laki-laki ini bertanya lagi Tan Ciu. Bila tidak cinta padanya, tentu tidak mau menunggu di tempat ini sehingga 30 tahun. Bukan Ciam Pua cinta padanya. Mengapa membunuhnya sulit diterima? Bukan memang agak tidak mudah dimengerti? Ingin mengetahui cerita yang menyangkut diri kami Tan Ciu tertawa. Hujan telah mengantarkan aku ke tempat ini. Baiknya sudah wajib untuk mendengar cerita Ciam Pua. Demikian ia meringankan ketegangan di antara mereka. Aku akan bercerita tentang segala kejadian itu. Dengan harapan, setelah selesai kau mengetahui duduk perkara, kau dapat melakukan sesuatu untukku. Apakah tugas yang Ciam Pua hendak berikan bertanya Tan Ciu? Tidak sulit untuk kau kerjakan. Tan Ciu tidak menolak tawaran tersebut. Ia sangat tertarik kepada pengalaman mudanya wanita rambut panjang itu, tentunya luar biasa. Tan Ciu memasang kuping panjang-panjang. Dan wanita itu mulai bercerita, aku Tio Aikiye, entah mengapa, ia menghentikan katanya, memandang ke arah luar, matanya menunjukkan sinar tajam. Mengapa bertanya Tan Ciu tak mengerti? Ada orang datang, berkata wanita yang bernama Tio Aikiye itu. Tan Ciu memandang keluar tidak terlihat ada sesuatu yang mencurigakan, ia memasang kuping juga tidak ada urusan lain kecuali suara hujan yang masih belum berhenti. Ada orang Tan Ciu kau kurang percaya, benar, berkata Tio Aikiye. Ia sedang menuju ke arah kita, ahah tidak ku dengar adanya suara langkah kaki itu, kini jaraknya semakin dekat hanya 100 meter lagi, bila apa yang dikatakan oleh wanita itu benar hal itu sungguh sulit dibayangkan. Mungkinkah dapat mendengar suara derap langkah seseorang yang masih berada di jarak 100 meter? Sedangkan keadaan itu masih turun hujan. Suara berisiknya angin ribut turut mengganggu. Betapa hebat ilmu pendengaran wanita yang bernama Tio Aikiye ini. Tio Aikiye berkata, aku hendak bercerita tanpa gangguan. Tapi orang ini akan segera tiba. Ia masih datang arahnya tidak berubah. Kukira ia akan datang untuk menghindari serangan hujan, tentunya kemari betul. Eh, heran rumahku belum pernah mendapat kunjungan orang. Hari ini, setelah kedatanganmu, muncul lagi orang ini ia datang lebih dekat. Kuping Tan Ciu sudah dapat menangkap suara derap langkah kaki orang yang baru datang. Ia harus memuji ketajamannya. Kuping Tio Aikiye dapat mendengar suara yang dua kali lipat dari pendengaran dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk orang siapa bertanya Tio Aikiye. Seorang pengembara yang ditimpa hujan dapatkah memberi kelonggaran untuk meneduh, silahkan. Pintu itu didorong, dan seorang tua berjalan masuk. Melihat wajah itu, tiba-tiba Tan Ciu berteriak. Kau orang itu pun melihat adanya Tan Ciu. Ia juga terkejut. Kau terlihat setian perubahan pada wajahnya yang menjadi terang. Kedua orang itu saling pandang, Tio Aikiye menyaksikan hal tersebut memandang kedua tamunya. Ia bertanya. Kalian saling kenal lebih dari kenal, katanya. Kedatanganku ke tempat ini dengan maksud tujuan mencari dia. Siapakah yang mencari Tan Ciu? Orang yang mengejar Tan Ciu sehingga sampai di Gunung Cengen adalah si pendekar angin Sin Hang Hiap. Bagaimana Sin Hang Hiap dapat mengejar datang? Bagaimana ia tahu bahwa Tan Ciu sedang menuju Gunung Cengen? Ini adalah suatu pertanyaan. Memandang Tan Ciu beberapa saat lalu Hang Hiap berkata kepadanya. Hoho, bila tidak diganggu oleh hujan, perjalanan akan kuteruskan. Gagalah aku menemukanmu. Kedatanganmu khusus mencari aku bertanya Tan Ciu heran. Betul, sebelum kau masuk ke dalam Gua Kematian, aku harus menemukanmu. Disebutnya nama Gua Kematian membuat Tio Ai Hiei membelalakan mata. Tan Ciu berkerut. Bagaimana kau tahu, aku sedang melakukan perjalanan ke Gua Kematian? Ia menatap wajah pendekar tua itu. Mengapa tidak tahu? Setiap perbuatan tidak mungkin dirahasiakan, bukan maksudmu menuntut balas. Aku harus membunuhmu, berkata Sin Hang Hiap tegas. Jauh-jauh kau mengejar datang untuk membunuh seseorang? Betul. Dendam kematian muridku harus mendapat wajah yang paling sempurna. Bila ku biarkan kau masuk ke dalam Gua Kematian, setelah kau menjadi seorang linglung sinting, tiada guna dan tiada arti sama sekali. Kau harus tahu, membunuh seseorang harus menanggung akibat. Kau membunah muridku, maka aku harus membunuhmu, wanita berambut panjang, Tio Aikiye turut bicara. Kalian ada menaruh dendam betul berkata si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Pemuda ini bernama Tan Ciu. Ia telah membunuh muridku, Tio Aikiye memandang Tan Ciu. Kau telah membunuh murid orang. Ia meminta kepastian. Benar, Tan Ciu tidak menyangkal. Mengapa membunuh orang tegur lagi Tio Aikiye? Tan Ciu bercerita soal kematian Ciuye Chong, segala sesuatunya diceritakannya dengan jelas. Betulkah cerita itu Tio Aikiye memandang pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Jagotua itu menganggukan kepala. Kematian yang dicari sendiri, berkata Tio Aikiye. Hi, Sin Hang Hiap terbelalak. Julukanmu pendekar Dewa Angin, kata-kata pendekar itu tidak mudah didapat. Mengapa mempunyai murid yang seperti itu? Kematiannya akan membebaskan dirimu dari kekotoran dunia, mengapa harus menuntut balas? Sin Hang Hiap mendebat. Tio Aikiye Chong dilahirkan sebagai muridku segala sesuatu harus diserahkan kepada aku. Orang luar tidak berhak ikut campur, dimisalkan aku yang menemukan kejadianku, aku pun akan membunuh Tio Aikiye Chong. Wajah Sin Hang Hiap berubah. Ternyata kalian telah bersekongkol ia sangat marah. Tio Aikiye berkata dingin. Pada tiga jam yang lalu, aku belum kenal dengan orang yang bernama Tan Ciu ini, mengapa memela dirinya Tegur Sin Hang Hiap. Kebenaran ada di pihaknya, kebenaran berada di pihak yang berkuasa, Sin Hang Hiap berdengus. Gunakanlah sedikit aturan, aku tidak kenal, apa itu artinya aturan. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap agaknya telah naik pitam. Wanita rambut panjang Tio Aikiye tidak mau kalah dengan geram ia membentak. Sin Hang Hiap lekas kau keluar dari rumahku, ia mengusir, Sin Hang Hiap tertawa dingin. Ingin main keras ia tidak takut. Sebelum aku malah memaksa kau keluar dari sini. Ada baiknya kau tahu diri. Keluarlah berkata Tio Aikiye. Haha, aku segera meninggalkan rumah ini setelah berhasil membunuh Tan Ciu, tidak mungkin. Bagus. Akanku buktikan kepadamu, siapa yang berkuasa di Allah yang menang. Sin Hang Hiap menutup kata-katanya dengan satu pukulan. Arah tujuannya bukan wanita rambut panjang itu, tapi batok kepala Tan Ciu, ia benci kepada pemuda itu. Tan Ciu adalah orang yang telah menghilangkan jiwa muridnya juga menjatuhkan nama Sin Hang Hiap yang ternama. Langkah Sin Hang Hiap telah berpikir masak-masak, bila ia bergebrak dengan wanita rambut panjang itu, mengingat ilmu kepandayan orang yang seperti berada di atas Tan Ciu, tentu memakan waktu lama, entah bagai mau akhir pertempuran mereka. Tio Aikiye tidak tinggal diam. Tubuhnya melesat mengulung pukulan Sin Hang Hiap. Sin Hang Hiap telah menduga akan adanya gangguan itu maka ia bergerak cepat, memukul Tan Ciu dengan kecepatan kilat. Di samping tak lupa ia mengadakan penjagaan diri, menangkis dan menyingkirkannya. Sin Hang Hiap bergerak lebih dahulu, Tio Aikiye menyusul belakangan, tapi kecepatan wanita rambut panjang itu sungguh luar biasa. Tio Aikiye bukan saja berhasil menangkis serangan Sin Hang Hiap yang mengancam Tan Ciu, lain serangan yang mengancam pendekar tua itu tidak gagal. Boom, boom. Telapak tangan Tio Aikiye telah mampir di punggung di belakang pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Darah merah munkrat dari mulut si pendekar Angin. Inilah akibat dari kecongkokan Sin Hang Hiap mendapat nama puluhan tahun, belum pernah dikalahkan orang, apalagi berhadapan dengan wanita berambut panjang-jang. Dianggap sipil, ia hanya menggunakan setengah bagian, dengan sisa tenaga lainnya tetap menyerang Tan Ciu. Karena itulah, ia menderita kerugian. Tan Ciu terbelalat. Dengan jatuhnya Sin Hang Hiap terbuktilah betapa hebat ilmu kepandayan wanita yang bernama Tio Aikiye ini. Wajah Sin Hang Hiap terlihat sangat seram, bibirnya meleleh darah, matanya disipitkan hanya sebelah. Rasa benci penasaran sakit hati dan dendam bercampur menjadi satu. Baik, akhirnya ia berkata lemah. Aku Sin Hang Hiap menerima kekalahanku. Lain kali, aku akan balik kembali mengadakan pembalasan, tubuhnya melesat ingin keluar dari pintu. Tio Aikiye lebih cepat, ia sudah menghadang kepergian si jago tua serta merta mengeluarkan bentakan. Tunggu dulu apalagi yang kau mau Sin Hang Hiap mempentang kedua matanya. Aku harus menahan kepergianmu, kata Tio Aikiye. Bagus. Belum tentu aku dapat mati di bawah tanganmu. Sin Hang Hiap telah menderita luka yang tidak ringan, suaranya pun agak lemah. Aku tidak berniat membunuhmu, berkata Tio Aikiye. Maksudmu, melarang kau meninggalkan rumah ini? Bagus. Aku harus menerjang keluar, berkata Sin Hang Hiap yang disertai gerakan tubuhnya. Tio Aikiye tidak berpeluk tangan, tangannya bergerak-gerak, menutup jalan si pendekar dewa angin. Beberapa kali Sin Hang Hiap menerjang, beberapa kali pula ia tertahan. Kecepatan Tio Aikiye luar biasa kini menggunakan jari kret menotok jalan darah Sin Hang Hiap. Si jago tua itu jatuh tubuhnya. Tan Ciu sangat berterima kasih kepada wanita berambut panjang itu, bila tidak ada Tio Aikiye yang membantu dirinya, pasti ia terluka di bawah tangan Sin Hang Hiap. Mungkin pula ia sudah mati saat ini. Atas bantuan Ciam Pua, aku Tan Ciu mengucapkan terima kasih, demikian berkata si pemuda. Aku benci kepada manusia-manusia congkak sebangsa Sin Hang Hiap, berkata Tio Aikiye. Bagaimana Ciam Puae hendak menempatkan dirinya bertanya Tan Ciu dengan jari tangan menunjuk ke arah Sin Hang Hiap yang jatuh tengkurap. Biarkan saja ia tidur di tempat itu. Setelah selesai kita bercerita, akan ku usahakan, bagaimana harus menyelesaikan dirinya, Tan Ciu tidak mengusut terlalu panjang, Tio Aikiye berkata gemas. Bila bukan karena kedatangannya ceritaku sudah selesai. Ia banyak mengganggu waktu kita. Eh masih bersediakah kau mendengarkan ceritaku Tan Ciu menganggukan kepala. Oh ku dengar kau hendak masuk ke dalam goa kematian? Betul apa maksudmu masuk ke dalam goa itu bertanya Tio Aikiye. Aku harus menolong dirinya, berkata Tan Ciu sambil menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng. Tio Aikiye memandang gadis itu sebentar, kemudian bertanya. Lukanya berat sangat berat. Mengapa harus masuk ke dalam goa kematian? Lukanya bukan luka biasa. Ia mendapat tekanan ilmu Iehuntai Hoat. Iehuntai Hoat bertanya Tio Aikiye tersekut. Betul. Dikatakan orang hanya penghuni goa kematian yang dapat menghilangkan tekanan ilmu Iehuntai Hoat. Tio Aikiye menganggukan kepalanya. Tidak dapat disangkal, ia berkata. Tapi pernahkah dengar tentang peraturan goa kematian merusak alam pikiran orang yang memasukinya? Itukah peraturannya betul? Dan setiap orang yang telah masuk ke dalam goa kematian, ia akan menjadi sinting linglung. Aku tahu, berkata Tan Ciu. Aku rela mengorbankan diriku, demi keberuntungannya bukan Tio. Aikiye menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng. Tan Ciu membenarkan pertanyaan itu. Tio Aikiye berkata kepada Tan Ciu. Cerita yang akan kukisahkan ada hubungannya dengan penghuni kuha kematian itu. Oh, Tan Ciu semakin tertarik. Namaku Tio Aikiye. Wanita itu mulai bercerita. Dia Kaha Oliok, tangannya menunjuk ke arah peti mati merah di tengah-tengah ruangan. Tan Ciu mengerti, tentunya pemuda yang di dalam peti mati itulah yang dimaksudkan bernama Kaha Oliok. Kecuali kami berdua, tokoh ketiga adalah kakakku yang bertama Tio Bikiye, meneruskan cerita Tio Aikiye. Kami bertiga terlibat di dalam kisah percintaan, Tan Ciu sudah menduga akan hal itu, ia memasang kuping lebih tajam. Tio Aikiye meneruskan ceritanya. Kakakku sangat sayang kepadaku kami dibesarkan bersama, tanpa ada kasih sayang orang tua, mereka telah tiada. Kami hidup bersama beberapa saat dan berguru kepada seorang nenek ahli silat yang bernama Kui Bohcu. Di kala aku genap berumur 20 tahun, tidak sedikit pemuda-pemuda yang melamarnya, tapi semua lamaran itu ditolak. Ia tidak mau meninggalkan diriku. Aku dianggap anak kecil, selalu membimbing diriku. Dikatakan olehnya, sebelum aku mendapatkan jodohku, ia tidak akan menikah dengan orang. Ia lebih suka dianggir rumah, sedangkan aku sering berkelana, dengan ilmu kepandayan yang kumiliki, Aku berhasil mendapatkan gelar pendekar wanita berbaju hitam. Tio Aikiye menghentikan ceritanya, ia bermuram dua jah, tentunya sedang mengenang akan kejadian masa silamnya. Tak lama Tio Aikiye merenung, lalu meneruskan pula ceritanya. Karena kebinalan aku itulah aku berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama K.H. Oliok, sambung cerita wanita itu, kami saling jatuh cinta. Orang-orang yang mengiri pada cinta kami memberitahu kepadaku dikatakan bahwa pemuda bernama K.H. Oliok inilah ahli wanita tukang mempermainkan wanita penggoda wanita. Tapi tidak ku terima kisikan-kisikan itu. Di sampingku, K.H. Oliok sangat baik dan patuh tidak mungkin seorang hidung belang kami sangat kuas merantau ke beberapa tempat, di bawah buayan asmara kami melupakan semua kedukaan dunia, dan kalian menikah Tanciu mengemukakan dugaan. Belum, berkata Tio Aikiye. Desas Dasus semakin santar segera ku tanyakan kepada dirinya dari mana asal Desas Dasus itu. Ia menyangkal, dikatakan bahwa mereka tak tahu menahu, kecuali aku, ia belum pernah jatuh cinta kepada orang. Itu waktu aku meninggalkan kakakku, maka ia tak tahu juga tak dapat meminta pendapatnya. Kata-kata K.H. Oliok yang berkesan ialah, ia mengatakan telah melakukan suatu kesalahan besar. Kutanyakan, kesalahan apakah yang telah diperbuat? Ia tidak mau memberi keterangan yang lebih jelas. Betul-betul aku sangat cinta kepadanya. Maka urusan itu tidak kutarik panjang, Tanciu mendengarkan cerita tersebut dengan penuh perhatian. Pada suaru hari, Tio Aikiye melanjutkan cerita, kami bercakap-cakap tentang keluarga masing-masing. Kukatakan bahwa aku masih mempunyai seorang kakak yang bernama Tio Bikiye. Wajahnya berubah. Dengan acuh-ta'acuh ia mendengarkan cerita itu tanpa suara. Dan, dengan alasan sakit kepala ia berpisah. Itulah perpisahan untuk jangka waktu yang lama, tanpa pamit lagi ia meninggalkan diriku. Mungkinkah ada sesuatu yang menyangkut Tio Bikiye Ciampu Tanciu mengemukakan pendapat. Tio Aikiye menganggukan kepala. Musuh Tio Bikiye bertanya lagi Tanciu. Bukan, mengapa ia lari tanpa pamit dia adalah kekasih Tio Bikiye, aaa. Ia mengatakan, pernah melakukan suatu kesalahan, itulah yang dimaksudkan. Sebelum kami berkenalan. Tio Bikiye telah berhubungan dengannya, itu waktu aku sedang berkelana, maka tidak tahu hal tersebut. Bila aku tahu adanya hubungan di antara mereka, tentu aku dapat menghindari kisah percintaan. Kalian kakak dan adik sangat mengasihi, seharusnya mudah diselesaikan, bukan berkata Tanciu. Aku pun memikirkan begitu, segera pulang dan ku temui Tio Bikiye. Ku ceritakan semua kejadian, ku ceritakan tentang semua yang menyangkut K.H.O. Lyok. Tio Bikiye tidak mendengar habis semua kisah ku. Tak kala mendengar nama K.H.O. Lyok disebut, ia jatuh pingsan. Aku bingung. Cepat-cepat ku sadarkan Tio Bikiye setelah ia sadar dari pingsannya, dengan marah mencaci maki diriku, belum pernah aku melihat ia marah besar seperti itu. Aku takut sekali. Ternyata kisah percintaannya dengan K.H.O. Lyok tidak sengaja, mereka telah melewati batas-batas persahabatan tanpa disengaja cinta kakakku kepada K.H.O. Lyok hanya sepihak, sedangkan K.H.O. Lyok tidak cinta padanya. Kisah mereka dimulai setelah K.H.O. Lyok terluka, ia lari mendapatkan Tio Bikiye luka itu luar biasa, dikelabui musuh sehingga menerima bisa racun yang jahat. Tio Bikiye berusaha menyembuhkan dirinya, di dalam keadaan setengah sadar, mereka telah mengadakan hubungan yang melampaui batas, setelah Foliok sembuh dikatakan ia harus menuntut balas dan ia pergi. Pergi untuk tidak kembali lagi. Tio Bikiye merana, tapi aku tidak diberitahu tentang penderitaan itu. Aku meninggalkan kakakku ku cari K.H.O. Lyok di beberapa tempat akhirnya aku berhasil menemukannya. Kutegur mengapa dia berani mempermainkan kami kakak beradik? Dikatakannya ia tidak bermaksud mempermainkan kami, orang yang dicintai adalah aku, sedangkan hubungan dengan Tio Bikiye dilakukan tanpa sadar, itu waktu bisa racun belum semua keluar, ditambah dengan cinta Tio Bikiye kepada dirinya, maka terjadilah tragedi tersebut. Aku cinta kepada K.H.O. Lyok tapi aku lebih cinta kepada kakakku. Ku wajurkan kepadanya agar kembali ke samping Tio Bikiye, ia menolak. Kami bertengkar dengan hasil kesudahan matinya dia di bawah tajamnya pedangku, aaa, tanciu mengerti akan duduknya perkara dari hasil percintaan segitiga. Bukan maksudku untuk membunuh K.H.O. Lyok, meneruskan cerita Tio Aikiye. Suaranya menjadi semir air matanya telah membasahi wajah setengah tua itu. Dengan sedih aku menggendong jenazahnya, ku bawa pulang dan ku temukan Tio Bikiye. Ku ceritakan segala kejadian yang telah terbentang di hadapannya, kesalahan tersebut tidak dapat diperbarui lagi, Tio Bikiye Ciam Pueye tidak dapat memaafkan bertanya tanciu. Dengan jatuh bangun dari pingsannya, ia menangis sesambatan, mengapa aku berlaku ceroboh, membunuh orang yang kami cintai. Dikatakan aku kejam, tidak mau ia mempunyai seorang adik kejam, sifat-sifatnya berubah hampir menjadi gila, ku lihat perubahan pada wajahnya, aku tinggalkan begitu saja. Mulai hari itu aku tinggalkan oleh dua orang yang kukasihi, K.H.O. Lyok mati. Tio Bikiye lari, untuk menebus dosaku, aku menetap di sini, ku kawani jenazah K.H.O. Lyok sehingga hari ini, tidak ada kabar beritakah dengan Tio Bikiye Ciam Pueye bertanya tanciu. Dia adalah penghuni guha kematian yang akan kau kunjungi itu, sifatnya telah berubah, aku diancam dilarang memasuki guhanya. Setiap orang yang masuk ke dalam guha tersebut akan mengalami tekanan jiwa otaknya dimiringkan, mereka menjadi sinting dan linglung. Tio Aikiye selesai mengisahkan cerita tentang percintaan dan sebab-musabab dari keluarga mereka. Selesai mengisahkan cerita lama, Tio Aikiye berkata, dapatkah kau membantu diriku, akan boampu usahakan, berkata tanciu. Ku kira tidak sulit untuk kau lakukan, berkata Tio Aikiye. Permintaanku tidak banyak. Apalagi mengingatkah sedang menuju ke arah guha kematian lebih mudah lagi. Tolongkah sampaikan rasa penyesalanku kepada Tio Bikiye. Mau tidaknya ia menerima rasa penyesalanku, terserah kemudian hari. Tanciu memberikan janjinya, ia menerima tugas tersebut. Dan aku mempunyai lain permintaan, berkata lagi Tio Aikiye. Katakanlah, tanciu memandang wanita berambut panjang itu. Tolong kau kebumikan jenazahnya, Tio Bikiye menunjuk ke arah peti mati merah yang berisi mayat Kaha Oliok. Tanciu terbelalak. Bukankah ingin kau kawani terus menerusi atau betul akan hal itu, maka tidak segera melulusi permintaan orang. Kini, pikiranku telah berubah, berkata Tio Aikiye. Ku kira sulit, berkata tanciu. Setelah ku kebumikan dirinya, mungkin kau bongkar kembali, kau akan mengawani dirinya, Tio Aikiye menggeleng gelengkan kepala. Katanya tegas, aku tidak mengebumikan diri Ria, karena aku tidak tega. Tapi kau orang lain, ku kira akan dapat menolong diriku, baiklah, tanciu tidak keberatan. Pada hari berikutnya, di depan rumah kayu itu telah bertambah satu makam baru itulah makam Kaha Oliok. Tanciu menyaksikan Tio Aikiye bersembahyang. Beberapa saat kemudian, Tio Aikiye bangkit, memandang Tanciu seraya wanita itu berkata. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Dengan senang hati. Aku melakukan pekerjaan ini, Tanciu merendah. Sebelum jenazah Kaha Oliok dikebumikan, Tio Aikiye pernah meminta mutiara Jip Goacu, yang pada sebelumnya berada dalam mulut jenazah Kaha Oliok. Kini, dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan lagi mutiara tersebut diserahkan kepada Tanciu dan berkata kepada si pemuda, Ambilah mutiara ini, Tanciu mundur, dengan menggelenggelengkan kepada menolak. Tidak dapat ku terima hadiah pemberianmu, ku kira, kau akan membutuhkannya. Mutiara Jip Goacu dapat menghilangkan semua bisa racun dapat tahan panasnya api dan dapat mengusir dinginnya es, sangat mujijat untuk pengobatan-pengobatan. Aku tidak membutuhkannya. Terimalah, setelah dipaksa. Tanciu menerima pemberian yang sangat berharga itu. Terima kasih, ia berkesan baik kepada Tio Aikiye. Kau ingin menjumpai kakakku bertanya Tio Aikiye. Tanciu menganggukan kepala. Sudah berpikir masak-masak, akan akibat yang akan kau derita tanya lagi Tio Aikiye. Lagi-lagi Tanciu menganggukan kepala. Hanya jalan ini yang dapat ku tempuh untuk menolong chang 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 dari kesengsaraan, tapi kau akan menggantikan dirinya kau akan lebih sengsara. Sudah Boampuat pikirkan masak-masak, ku doakan saja kau berhasil, berkata Tio Aikiye. Terima kasih, berkata Tanciu. Kau tahu di mana letak guha kematian bertanya lagi Tio Aikiye. Boampuat membutuhkan keterangan yang lebih jelas. Tentunya Tio Aikiye tidak keberatan untuk memberitahu, bukan Tio Aikiye memberitahu letak tempat guha kematian. Membawa chang 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 chang. Tanciu mengambil berpisah dengan wanita itu mereka harus melanjutkan perjalanan ke arah guha kematian. Dengan adanya petunjuk Tio Aikiye, secara mudah Tanciu berhasil menemukan guha kematian. Di suatu lereng lembah, pada bawah tebing curam yang sangat tinggi, terdapat sebuah guha dengan tulisan guha kematian. Tak gentar dengan menggendong tubuh chang chang chang. Tanciu memasuki guha tersebut. Guha tersebut tidak terjaga, sangat gelap, jauh di depannya, baru terlihat titik terang. Hal itu pun menandakan betapa panjang dari isi goba kematian. Berjalan setengah bagian, tiba-tiba terdengar ada suara yang membentak. Berhenti, datangnya suara dari lorong gelap lain, ternyata guha kematian mempunyai cabang. Tanciu menghentikan langkahnya. Terdengar lagi suara itu berkata, Dengan maksud apa kau berada di tempat ini itulah suara seorang wanita. Tanciu memberikan jawaban. Bu ampul, harus menyembuhkan seseorang. Kau tahu bahwa kau telah memasuki guha kematian, bu ampul tahu, jawab tanciu tenang. Dengan tentang peraturan guha kematian cukup paham, suara wanita itu terhenti sebentar, kemudian berkata, Ku wajurkan kepadamu ada lebih baik untuk kembali. Segeralah keluar dari guha ini, tanciu tidak takut kepada gertakan itu. Dengan siapakah bu ampul berhadapan seharusnya kau tahu, berkata suara itu. Penghuni guha kematian heem bu ampul ada urusan, Maka bu ampul tidak akan keluar guha sebelum urusan itu berhasil. Berpikirlah lagi, apa akibatnya, Bila seseorang berani masuk ke dalam guha kematian sudah bu ampul pikirkan dapatkah bertemu muka aku tidak bersedia menemui orang. Bu ampul mohon dengan sangat. Permohonan itu ku tolak. Kawan wanitaku sangat membutuhkan pertolongan. Itu urusanmu. Bukan urusanku, berkata penghuni guha kematian ketus. Dia segera mati. Sudah ku katakan, bukan urusanku, tapi, tanpa tapi. Lekas kau keluar, aku telah berada di tempat ini. Mengapa harus keluar lagi ingin mencari kematian? Apa yang kau tertawakan ku kira kau bukan penghuni guha kematian? Mengapa kau mempunyai pikiran seperti itu tidak cocok dengan apa yang digambarkan orang? Apa yang orang gambarkan tentang diriku? Suara wanita di dalam lorong guha gelap itu tergetar agaknya ingin tahu, Apa yang dunia luar ceritakan tentang keadaan guha kematiannya? Kau Tio B.Y.K.Y. bertanya Tan Ciu. Eh, disebutnya nama Tio B.Y.K.Y. Sangat mengejutkan. Mengapa tidak menjawab tegur lagi si pemuda? Bagaimana kau tahu, ada orang bernama Tio B.Y.K.Y. Suara itu semakin bergetar di dalam dunia persilatan, Siapakah yang mengetahui bahwa penghuni guha kematian bernama Tio B.Y.K.Y. Dan Tan Ciu dapat menyebut nama itu. Suatu hal yang mengejutkan orang yang bersangkutan. Ingin tahu berkata lagi Tan Ciu berada di atas angin. Katakan dari mana kau tahu nama itu bentak suara yang belum terlihat. Akanku beritahu kepadamu setelah kita bertema muka, secara tuan rumah dan seorang tamu. Bukan seperti keadaan ini, di dalam keadaan gelap gulita, aku tidak bersedia menerima tamu. Itulah suara wanita di dalam guha kematian. Kau kira setelah menyebut nama Tio B.Y.K.Y., aku dapat menerima kedatanganmu, kau mengimpi, Tan Ciu mengasah otak. Bagaimana ia dapat menemui orang ini? Kecuali menggunakan tipu saja. Aku menemukan seseorang koma ia ingin menggunakan kelemahan Tio B.Y.K.Y. Siapa yang telah kau temukan bertanya suara wanita di dalam kegelapan itu, seorang yang bernama K.H.O. Lyok, berkata Tan Ciu sambil menunggu reaksi orang. Suara penghuni guha kematian tidak terkejut, terdengar ia membentak. Kemudian, K.H.O. Lyok menceritakan tentang keadaan dirimu, berbohong Tan Ciu, ia menduga sedang berhadapan dengan Tio B.Y.K.Y. Tidak mungkin. Suara wanita itu berteriak, K.H.O. Lyok sudah tidak ada kau salah, berkata Tan Ciu. Sungguh dua aku telah melihat K.H.O. Lyok. Wajah jenazah K.H.O. Lyok yang Tan Ciu maksudkan. Tapi ia tidak menyebut dengan jelas sengaja memancing keluar lawan. Kau menemuinya di dalam impian, berkata penghuni guha kematian itu. Sungguh, berkata Tan Ciu dengar suara pasti. Di mana di dalam sebuah rumah kayu. Lagi-lagi Tan Ciu main lidah, entah rumah kayu yang mana yang dimaksudkan olehnya. Mungkin rumah kayu Tio A.Y.K.Y.E. Mungkin juga rumah kayu di dalam liang kubur K.H.O. Lyok. Suara wanita itu berteriak. Tidak mungkin. O-o-o-o-o dengan kepintaran otaknya, ia maklum bahwa dirinya sedang ditipu mentah-mentah dengan tenang. Ia berkata, aku mengerti. Kau sedang menggunakan akal untuk memancing diriku keluar menemuimu bukan? Putuskanlah harapanmu ini. Semua itu tidak dapat mengelabui diriku, tidak percaya. Aku adalah murid K.H.O. Lyok. Semakin lama Tan Ciu semakin mengelindur jauh. Ha-ha, siapa namamu Tan Ciu? Apa titik? Tan Ciu titik dari lagu suara orang yang tersentak dan terputus hati Tan Ciu hampir mencelat. Agaknya orang itu pernah mendengar dirinya, maka sangat terkejut. Dikala orang tersebut mendengar nama Tio B.Y.K. disebut, ia terkejut. Mendengar nama Tan Ciu disebut, ia lebih terkejut lagi. Wanita yang berada di dalam duha kematian terkejut karena Tan Ciu menyebut namanya itulah tidak masuk di akal. Karena jarang sekali orang yang mengetahui dirinya telah menjadi penghuni guha kematian. Tan Ciu menyebut nama dirinya dan wanita di dalam guha gelap itu pun lebih terkejut. Ini agak tidak mudah dimengerti. Apakah yang dikejutkan olehnya? Hei, Tan Ciu berteriak. Kenalkah kepadaku? Uh, mengapa harus kenal kepadamu? Suara itu memberikan jawaban yang samar-samar. Mengapa kau terkejut? Aku terkejut. Heh, nama Tan Ciu ini pernah ku dengar, siapa orang itu? Siapa yang memberitahu namaku orang yang pernah masuk ke dalam guha kematian? Kau putra Tan Kiam Lem bukan? Tidak peduli putra siapa ada lebih baik bila kau bersedia meninggalkan guha, bila tidak. Kau akan membunuh aku belum pernah membunuh orang, hanya memiringkan otak orang, berkata Tan Ciu. Itu pun lebih kejam daripada pembunuhan, hei, 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 titik. Kau pintar, aku bersedia menanggung segala resiko, setelah kau menyembuhkan penyakit kawan wanitaku ini. Tidak mungkin, tolonglah, Tan Ciu mulai memohon. Dengarlah kata-kata peringatanku, segera. Kau meninggalkan guha kematian. Tidak titik. Titik tak titik Tan Ciu menjadi kalap, ia menerjang masuk. Terdengar berkesiurnya angin, satu serangan menyerang pemuda itu. Tan Ciu mengadakan tangkisan datang lagi lain serangan, bertubi-tubi di dalam keadaan gelap bulitah. Tan Ciu berdaya tiba-tiba dirasakan kepalanya berat ada jari yang menotok dirinya, matanya terkatup tubuh bahnya roboh, ia jatuh pingsan. Keadaan masih tetap gelap titik. Satu bayangan menenteng Tan Ciu dengan lain tangan membawa tubuh chang-ceng-ceng. Bayangan inilah yang berdebat setian lama di perut guha tadi. Kemana kah Tan Ciu dibawa? Bayangan itu sangat langsing, dengan menenteng dua tubuh ia dapat bergerak dengan leluasa, keadaan di dalam guha sangat apal sekali. Dengan menekan satu tombol lalu guha terbuka, berbeda dengan keadaan guha yang semula, guha ini sangat terang, wajah wanita yang Tan Ciu kira sebagai panghuni guha kematian ini telah terpetang jelas. Ia belum tua, sangat muda, terlalu muda. Tan Ciu telah jatuh pingsan maka tidak dapat menyebut nama si gadis bila Tan Ciu melihat pasti ia terkejut, inilah si ular golis dari EKS Perkumpulan Ang Mokau. Ang Mokau merarti Perkumpulan Iblis Merah. Perkumpulan yang dibangun dan akhirnya jatuh di bawah tangan semen. Dia bukan Tio Biyekie. Bukan. Dia adalah murid Tio Biyekie. Si ular golis yang pernah Tan Ciu temukan di Perkumpulan Ang Mokau. Kini mudah dimengerti, tatkala ia mendengar nama Tan Ciu, ia sangat terkejut. Itulah pemuda yang pernah menolong dirinya. Tidak dapat ia membiarkan pemuda tersebut rusak di bawah tangan gurunya. Ular golis adalah murid penghuni guha kematian Tio Biyekie. Membawa Tan Ciu dan Chang Cheng-Ceng. Si ular golis memasuki sebuah ruangan yang terang-benderang. Di dalam ruangan itu berduduk seorang wanita berbaju hitam. Itulah penghuni guna kematian Tio Biyekie. Orang menjadi guru si ular golis. Ada orang masuk ke dalam guha kematian bertanya Tio Biyekie. Betul, Erh mengapa kau membawa kemari dia ada urusan dan ingin bertemu dengan Suhau? Mengapa tidak merusak pikiran otaknya Tio Biyekie mengadakan teguran? Suhu titik. Dia-dia mengetahui namamu, oh-oh-oh, dikatakan lagi, dia adalah murid Kaha Oliok Chiampual, a-a-a-tio Biyekie berteriak. Badannya gemetaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin tanda seru dan akhirnya ia berhasil menguasai keterangan hati. Tidak mungkin. Telah 30 tahun ia mati. Dari mana ia tahu nama itu tentunya telah bertemu dengan Tio Aihie. Tio Biyekie mengeluarkan grugaan. Dia menggendong seorang gadis yang tidak sadarkan diri, dikatakan membutuhkan pertolonganmu, membawa seorang gadis yang terluka. Beratkah luka gadis itu? Sangat berat sekali, yang gadis boleh kita terima. Dan setiap laki-laki adalah manusia kurang ajar, pemuda ini pun tidak terkecuali, geser saja otaknya. Beres, suhu mengapa boleh aku mengajukan permohonan untuknya ular golis ingin membalas budi yang tanciu lepas kepadanya. Manakala Tio Biyekie mengawalkan permintaan itu, ia luput dari kematian. Aku heran, mengapa kau tidak melakukan tugasmu dengan baik? Ternyata ada sedikit cerita di balik batu, berkata Tio Biyekie. Suhu pada satu tahun yang lalu, dialah yang menyelamatkan jiwaku dari kematian, ular golis memberi penjelasan. Mungkinkah aku tidak pernah menyelamatkan jiwamu dari kematian bertanya penghuni guha kematian itu? Suhu.hektometer Aku dapat menduga, siapa adanya pemuda ini? Dia adalah orang yang bernama Tantiu itu, bukan? Betul, cintakah kau kepadanya? Ular golis menundukkan kepala. Sangat rendah ke bawah. Penghuni guha kematian Tio Biyekie berkata dengan suara dingin. Apa dia juga cinta kepalamu dia tidak tahu, apa yang terkandung di dalam hatiku, berkata ular golis lemah. Lupakah kepada ceritaku? Aku menjadi korban dari korban perasaanku. Laki-laki tidak boleh dipercaya. Dan tidak akan merusak hidupmu, suhu.hektometer sungguh mengecewakanku, suhu, maafkan muridmu yang tidak dapat melakukan tugas ini. Suhu bersedia memberi pengampunan Tio Biyekie memandang Tantiu karena hubungannya dengan K.H.O. Lyok. Ia membenci setiap lelaki, termasuk juga Tantiu. Matanya beralih ke arah Chang Cheng Cheng, dan ia berkata, siapa gadis itu? Ular golis memberikan jawaban. Dikatakan kawan wanitanya hektometer. Laki-laki yang seperti ini tidak patut dibiarkan hidup segar, pandai mengambil hati wanita, tukang memikat hati wanita, dengan sinar mata penuh kebencian ia menggangkat tangannya. Ular golis sangat paham akan sifat-sifat yang dimiliki Sang Guru, ia berteriak. M.I.N.G.G.I.R. Ular golis menubruk baju, bertiarap di atas tubuh Tantiu dan sesambatan, suhu, bunuhlah aku dahulu, Tio Biyekie menatap wajah Seng Buridnya, wajahnya yang galak telah berubah menjadi lemah ia menurunkan tangannya, oh, cintamu salah tempat, ular golis menatap wajah Guru itu. Suhu bersedia mengampuni jiwanya ia meminta kepastian. Bukalah totokannya, Tio Biyekie memberi perintah. Ular golis melihat perubahan wajah Guru itu segera ia tahu bahwa jiwa Tantiu dapat ditolong dengan beberapa totokan, ia menghidupkan jalan darah si pemuda yang disumbat. Tantiu menggeliat bangun, terkenang akan kejadian yang belum lama dialami, sangkanya sudah mati, segera ia bergumam. Mungkinkah aku dulu mati terdergar suatu suara menyahuti. Bila tidak ada muridku yang mengajukan permohonan, tentunya kau telah mati, Tantiu memandang ke arah datangnya suara itu sinar penerangan terang mempetakan gambar seorang wanita. Kau ia tidak kenal kepada penghuni guha kematian. Aku adalah penghuni guha kematian Tio Biyekie, AAAA. Perlahan dua Tantiu memperhatikan isi guha itu, matanya tertumbuk dengan sepasang metusi ular golis, lagi dua ia berteriak, AAAA ia berteriak. Masih kenal dengan ku ular golis tertawa getir. Ular golis hal ini berada di luar dugaan Tantiu, bagaimana ular golis dapat berada di dalam guha kematian. Betul, gadis itu menganggukan kepalanya, Tantiu sedang berpikir dua di dalam perkumpulan angmokau ular golis telah menyerahkan obat senghia Tuan Huntan mungkin ada hubungan dengan Tio Biyekie. Bagaimana kau berada di tempat ini? Ia ingin mengetahui duduk kejadian. Aku yang menolong dirinya, berkata penghuni guha kematian Tio Biyekie. Ular golis adalah anggota angmokau, setelah si min mati dengan sendirinya perkumpulan itu membubarkan diri. Hari ini si gadis telah menjadi anak buah guha kematian. Terdengar lagi Tio Biyekie berkata. Berani kau masuk ke dalam guha kematian. Nyalimu sungguh besar, hi ingin merusak otak pikiranku bertanya Tantiu. Inilah peraturan kami, berkata. Penghuni guha kematian Tio Biyekie. Tantiu tidak gentar dengan tenang berkata, aku berani masuk kemari. Hal ini sudah ku perhitungkan. Kawan wanitaku ini terkena oleh pengaruh ilmu Iehuntai Hoat. Tolonglah kau memberi kebebasan, akan ku usahakan, berkata Tio Biyekie. Terima kasih. Kini aku menyerahkan diri, berkata Tantiu. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu berkata lagi penghuni guha kematian. Tentunya, kau telah berhasil bertemu dengan Tio Aikie. Ia tinggal tidak jauh dari sini, jawab Tantiu. Apa yang diceritakan kepadamu kuliat kau telah salah paham. Kehidupannya jauh lebih menderita darimu. Ia sangat sengsara, penderitaan batin itu sukar dilenyapkan. Maksudku, cukup, bentak Tio Biyekie. Aku tidak mau mendengar cerita ini, walaupun demikian. Karena Tio Aikie itu adalah satu-duanya adik kandung satu-satunya orang yang paling dicintai. Perasaannya tidak lepas dari getaran kalbu terlihat jelas dari gerak-geriknya yang berlainan. Bila kau tidak bersedia mendengar cerita aku tidak akan memaksa kau memasang kuping, berkata Tantiu. Kalian, kaum laki-laki adalah kaum penipu, berkata Tio Biyekie penuh derita. Tidak ada seorang yang pernah kutipu, berkata Tantiu. Tantiu. Bagaimana hubunganmu dengan muridku bertanya penghuni kuha kematian itu? Tantiu memandang si ular golis. Dia cinta padamu, berkata Tio Biyekie. Oh di luar dugaan Tantiu. Ia sangat terkejut. Bila bukan dia yang memohon pengampunan tidak mungkin kau dapat mempertahankan kesegaran otakmu, Tantiu tertegun. Tidak disangka bahwa gadis itu jatuh cinta pada dirinya. Penghuni kuha kematian Tio Biyekie berkata dengan sungguh-sungguh. Jalan yang terbentang di hadapanmu hanya ada dua jurusan, Tantiu memandang wanita itu. Katakanlah, jalan pertama, aku dapat memberi ampun kepadamu, dengan syarat harus menikah dengan muridku. A-a-a-a-a Tantiu berteriak kaget. Tidak pernah disangka dirinya akan dijodohkan dengan ular golis. Hal ini sulit untuk diterima. Memandang wanita tua itu dengan menggoyangkan kepala ia berkata. Permintaan Ciam Pua menyulitkan orang, Tio Biyekie memancarkan sinar mata penasaran. Kau menolak, Boampua menolak. Di samping mereka, si ular golis sawtin menundukan kepala jawaban itu sudah berada di dalam perhitungan dirinya. Tio Biyekie membentak. Mengapa? Martabat muridku tidak dapat mengimbangimu jodoh seseorang tidak dapat ditentukan dari seimbang atau tidak seimbang martabat-martabat mereka, Tantiu menemukan alasan. Mengapa kau menolak mengawini muridku? Aku bertanya lagi Tio Biyekie. Bila aku berniat mengawini dirinya aku dapat bicara langsung dengannya. Tanpa adanya paksaan orang ketiga, maksudmu aku tidak boleh memaksa, kira-kira demikian, bagus. Berani kau menentang diriku Tio Biyekie tidak puas. Cinta bukanlah sesuatu yang boleh diperintah oleh seseorang, Tantiu tidak gentar kepada penghuni guha kematian. Tio Biyekie memperhatikan wajah si pemuda terlalu berani, sangat menantang berambekan besar, bertabiat keras, sangat luar biasa. Kesan kepada Tantiu menjadi baik. Teringat kepada cintanya yang mengalami kegagalan, mungkinkah jodohnya dengan KHO Liok dapat diperintah oleh seseorang. Kenangan lama membuat Tio Biyekie melambun. Tantiu sangat puas dan ia berkata, Bagaimana dengan jalan kedua Tio Biyekie mengangkat pundak? Ia berkata singkat. Sangat singkat, hanya satu patah kata. K-E-M-A-T-I-A-N Tantiu melototkan matanya. Ia masih muda tentu tidak ingin memilih jalan kematian. Tio Biyekie berkata, Hanya dua jalan yang akan kusebutkanlah yang terbentang di hadapan dirimu. Tantiu bungkam, menerima jalan yang telah ditentukan orang ia tidak mau. Menentang petunjuk itu, berarti mempercepat riwayat hidupnya. Ular Golis Yautin membuka mulut. Suhu, jangan kau turut bicara Tio Biyekie membentak murid itu. Ular Golis bungkam. Tio Biyekie memperhatikan Tantiu dan membentak pemuda itu. Lekas kau pilih dua jalan itu tidak ada jalan ketiga tanpa jalan lain, apa boleh buat aku harus memilih jalan yang kau sebut belakangan, berkata Tantiu. Suatu hal yang berada di luar dugaan Tio Biyekie. Ia menyediakan dua jalan kepada pemuda itu. Satu adalah jalan kematian, dan satu lainnya tersedia gadis cantik, jalan kebahagiaan. Dengan alasan apa, Tantiu menolak kesenangan memilih kematian? Mungkinkah si pemuda tidak takut mati? Tidak mungkin. Semua orang akan berusaha menghindari diri dari kematian, menjauhi kematian termasuk juga pemuda yang berada di depannya. Penghuni guha kematian Tio Biyekie mengeluarkan suara gerengan, kini mengangkat tangannya, bertindak maju mendekati pemuda itu. Ular golis menjadi kaget, ia berteriak. Suhu tutup mulut, bentak wanita itu. Pergi kau menyikir jauh-jauh. Ular golis sudah membuka mulut maksud ingin memohon lagi dibentak seperti itu hatinya menjadi ciut, ketahui jelas segala langkah sang guru sangatlah keras, tidak boleh diganggu. Tio Biyekie telah maju satu tapak. Tiba-tiba Tantiu berteriak. Wajah Tio Biyekie menjadi terang. Dengan puas ia berkata. Bersedia menerima tawaranku tidak? berkata Tantiu. Apalagi yang ingin kau kemukakan bertanya wanita itu. Ia mengerutkan alis. Sebelum aku mati, ada beberapa patah kata yang ingin ku katakan pesan ini ku tujukan kepada muridmu.